Nabi SAW pernah memberikan sebuah hadith Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia Maka nanti di hari kiamat Allah akan memakaikan untuknya pakaian kehinaan Apa sih itu pakaian syuhrah pengertiannya apa Nah disini Syekh Sulaiman Ar-Ruhayli Hafizahullah Ta'ala pernah ditanya tentang Apa kaidah atau dobit dari pakaian syuhrah yang dilarang Beliau mengatakan tentang ta'rif atau pengertian pakaian syuhrah tersebut Dengan mengatakan Itu adalah semua pakaian yang tidak masyru Yang tidak disyariatkan Yang bisa membuat pandangan orang-orang di sekitarnya tertuju kepada pemakainya Mungkin karena saking buruknya pakaian tersebut Atau saking bagusnya dan berkualitasnya pakaian tersebut Sangat berharga pakaian tersebut Ini adalah pengertian pakaian syuhrah Semua pakaian yang tidak disyariatkan Pengertian ini mengeluarkan pakaian-pakaian yang syari Yang membuat orang-orang melihat kepada kita Misalkan ada seorang memakai celana di atas mata kaki Orang-orang melihat sama kita Tetapi ini tidak termasuk pakaian syuhrah Kenapa? Karena syariat memerintahkannya Syariat menuntut kita untuk melakukannya Sehingga yang masuk adalah pakaian yang tidak syari Begitu juga misalkan ada seorang wanita memakai jilbab Orang-orang juga akan melihatnya Orang di Amerika tahu-tahu dia memakai jilbab Tentu orang-orang merasa aneh Tapi ini bukan termasuk pakaian syuhrah Karena syariat memintanya Jadi semua pakaian yang tidak syari Kemudian semua pakaian yang tidak syari Ini bukan maksudnya pakaian tersebut haram Tidak sama sekali Hanya saja pakaian tersebut Tidak ada dorongan dari syariat Tidak ada anjuran Bagi seseorang untuk memakainya Tidak ada anjurannya tersebut Itu maksud dari Pakaian yang tidak syari Bukan maksudnya haram Kemudian Saya mengatakan Yang membuat orang-orang tertuju memandang kepada pemakainya Mungkin karena saking jeleknya pakaian tersebut Orang kaya Kok memakai pakaian compang-camping Banyak jahitannya Ada orang yang punya Dia memakai pakaian yang sangat kotor Yang tidak biasa orang memakai pakaian tersebut Maka ini termasuk pakaian syuhroh Karena saking jeleknya Bahkan Sheikh disini memberikan contoh Di zaman kita ini Seorang Memakai baju Kok tidak disetelika Jadi ini menurut Sheikh Dan di tempat Sheikh mungkin ya Adatnya disana Pakaian itu disetelika gitu Kalau tidak disetelika kata Sheikh Ini termasuk pakaian syuhroh pada saat ini Karena orang-orang jadi Merasa aneh Ini ada orang kok pakaiannya tidak disetelika Ini menurut Sheikh Berbeda mungkin di Indonesia ini Atau di berbagai tempat Belahan bumi lainnya Ini tentang Likhis satihi Saking jeleknya Kemudian Au nafasatihi Saking bagusnya Pakaian tersebut Gara-gara Pakaian tersebut mahal Tidak ada orang Bisa memakai pakaian tersebut Tidak ada yang Menyamainya Maka ini juga Bisa masuk kepada Pakaian syuhroh Karena orang-orang takjub Wah dia Hanya satu-satunya orang Yang memakai pakaian Ini Dia menjadi Terkenal Karenanya Dan Bisa jadi pakaian syuhroh itu Kata Sheikh Berkaitan dengan warna Misalkan Ada Warna tertentu Yang menurut masyarakat Itu tidak umum Digunakan di daerah tersebut Sehingga Kalau ada orang Memakai pakaian Dengan warna Yang tidak umum tadi Di masyarakatnya Maka bisa dikatakan Ini adalah pakaian Syuhroh Karena Orang-orang Menjadi Tertuju pandangannya Kepada Pemakainya ini Jadi inilah Pengertian pakaian syuhroh Pakaian Yang tidak syarih Yang Membuat Orang-orang Memandang Pemakainya Mungkin karena Saking jeleknya Atau mungkin Karena Saking Mewahnya Itulah Pengertian pakaian syuhroh Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala A'lam biswab Wassalamualaikum warna Nabiya Muhammad Sangat Terima kasih Sampai jumpa